Hai Nah itu tadi informasinya lur ini seringnya banyak kasih tahu nih ke dulur-dulur ataupun kawan-kawan mahasiswa kalau berkendara hati-hatilah jangan ngebut pelan-pelan meh kita pasti nyampe juga lur daripada kita kecelakaan juga kan dan tetap harus pakai safety informasi ketiga keempat maksud Manjek ini ada juga nih seorang perempuan ditemukan tewas di atas kasur di salah satu kos-kosan Alpin di kota Jambi nah ini eh yang tewas sudah dikembalikan ke pihak keluarga dan katanya ada ada indikasi-indikasi kekerasan mudah-mudahan emang aduh-aduh kita tengok berinformasinya dipantauan bangjek seorang wanita berinisial M umur 22 tahun ditemukan tewas di salah satu kamar kos Alpin yang berlokasi di RT5 Lebak Bandung kecamatan Jelutung pada Senin sore penemuan mayat perempuan tersebut pertama kali diketahui oleh resepsionis kos yang sedang melakukan penagihan uang sewa pada pukul 12 waktu Indonesia Barat namun saat itu resepsionis tidak berani masuk ke kamar karena melihat M sedang tidur saat dilakukan pengecekan kembali pada sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat resepsionis tersebut melihat korban masih terbaring di tempat tidur dengan posisi yang sama kemudian resepsionis tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi M Kabul Sekjelutung itu Al-Imron mengatakan bahwa dari hasil visum luar tidak ditemukan adanya kekerasan terhadap perempuan tersebut pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak kos bahwa dari keterangan resepsionis korban M pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sempat membeli mie sementara itu dari keterangan keluarga perempuan tersebut memang memiliki riwayat penyakit jantung jadi ini kemarin hari Senin ada informasi informasinya ada penemuan mayat kemudian cek PKP oleh kandit reskrim dan anggota dan koordinasi juga dengan identifikasi meluncur ke lokasi diketahui memang ada betul di salah satu kosan DRT 5 Lepak Bandung itu cewek inisial M usianya 22 tahun jadi tindakan kita cek dan olah PKP kemudian dibawa ke rumah sakit bayangkara hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda kekerasan saat ini jenazah M sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan Dimas Ancaya Cek TV melaporkan